Saya berkaitan dengan banyak hal. Ya selama dari kecil kan udah biasa ya syuting apa segala macem blablabla. Itu kan kayak orang ngeliatnya cuma oh hibah yang syuting gini-gini. Kan mereka gak tau apa aja yang kita lewatin di situ. Apa yang terjadi ya? Insetizen, bagaimana kamu? Selamat datang kembali di italkan hanya di www.insetlive.com When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini Christy akan ngajakin kamu ke mungkin sinetron tahun 2008, 2009 atau ya kurang dari 2010 ya. Dimana ketika ada kata-kata maafin Mbak Im ya Allah gitu kan. Atau ada lagu-lagu yang ada nah sekarang udah 17 tahun kemudian ya. Atau mungkin ya 15 tahun kemudian anaknya sudah menjadi anak remaja dan kira-kira sekarang kalau Mbak Im minta maaf kira-kira kenapa ya. So please welcome on studio the one and only Mbak Im. Thank you so much for your time. Thank you, welcome. How are you? I'm fine. Oke kita pengen tau deh sekarang ini usia Mbak Im berarti di 17 ke 18. Atau? 17 ke 18. Udah punya KTP dong? Udah. Gimana rasanya punya KTP? Sama aja sih kayak gak punya KTP. Oh ya? Apa mungkin gak ada sesuatu yang kayak misalnya gitu ya. Membeli sesuatu yang udah bisa dibeli pakai KTP kadang-kadang kan kalau misalnya kita purchase online. Oh ya ya. Kayak misalnya payment or affeting kan kita akhirnya jadi punya ini sendiri kan. Punya kartu debit sendiri. Punya KTP sendiri right? It's different atau sama aja? Ya mungkin ada bedanya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya? Iya. Terus apa sih kalau misalnya tadi kan gue bilang ya. Sinetron lo yang waktu itu bener-bener yang happening banget. Itu lo inget gak tahun berapain? Itu yang... Ya ya ya. Lu gak tolongin biar waktu itu. Hahaha. Iya 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 iya. Itu sekitar kalau gak salah 2010 atau 2009 ya gitu. Iya kan? Eh enggak 2010 atau 2011 ya gitu. Berarti kan lo 5 sampai 6 tahun kan? Kamu adalah tahun 2005. Iya iya iya. Aku 2005. 10 tahun ini bawa aku. Oke gak masalah. Back then ya kan? Akhirnya dari 2010, 2011 ke 2022, 11 tahun. Kalau boleh di-describe dalam satu kata. What's happened with Baim? Kira-kira kamu akan jawab apa Im? Changing. Apa yang paling... Apa yang paling berubah dari... Mungkin we can... Kita lebih kenal sama AIM kali ya. Iya iya iya. AIM sama sekarang kita lebih ke Baim Al-Katiri. Oke. Yang berubah... Banyak sih. Oke. Karena... People grow up. Sure. And when people grow up... Everything change. Woooo... Everything change ya. Biasalah pemirsa. Anak-anak yang mau ke late teenager tuh memang lebih-lebih dalam gitu ya. Nanti begitu umur 21 agak dalam lagi. Nah begitu kena KLC, baru dah itu. You heard about KLC? What KLC? Quarter life crisis. Oh iya tau tuh. Tau dong ya kan. Tapi kalau lo sendiri ya Im, lo tuh menilai pribadinya seorang Baim Al-Katiri yang sekarang tuh udah beranjak ke 18 tahun. If you can judge gitu ya. Ketika lo bisa menilai gitu. Kira-kira masuk ke dalam kategori yang mana sih karakternya seorang Baim ini? Em... Selalu sih... Apa ya? Apa ya? Selalu ngerasa cukup. Wow, that's good. Padahal... It's not enough. What do you mean? Em... Gini. Sometimes... Kita harus bikin something tuh lebih perfect. Ya gak sih? Kayak misalnya kita bikin rumah. Oke. Semua harus ada gentengnya, harus dicat, blablabla. Bentuk? Kan itu kalau udah jadi semuanya baru udah. Ini cukup. Ya kan? Dan aku selalu merasa cukup. Bahkan kurang dari itu aku udah ngerasa cukup gitu loh. Itu belum perfect tapi udah ngerasa cukup. Mungkin gampangnya gini. Kayak lo termasuk orang yang gampang kuas kali ya. Iya. Are you happy with that? I'm happy with that. Oke. Ini menarik sih. Karena gini. We can say lah. Anak yang baru 17 tahun gitu ya. Correct me if I'm wrong. Kalau kamu umurnya 17 tahun kamu pasti akan kopen ya. Kayak... Uh... Aku lebih ATP. Aku bisa bikin blablabla gitu kan. Aku ingin blablabla gitu kan. Jadi banyak apinya tuh... Mungkin kalau gue boleh reflect ke gue sendiri. Tapi... Apinya tuh lagi gede-gedenya. Karena kan berurus SMA. Gue mau membuat keputusan untuk mengambil jurusan yang akan ku ambil. Gitu kan. Aku ingin mencoba untuk merantau. Ya mungkin beda di kuliahnya. Ya bener-bener. Apa segala macam-macam. You can feel the fire. Tapi lu sendiri kepribadiannya malah lebih chill. Enggak, lu chill aja. Kayak... Bukan, bukan yang kayak chill yang kayak... Ya... Ikutin arus doang. Gak chill yang kayak gitu. Enggak. Lebih ke arah yang... Enjoying. Tapi gak tenggelam. Wow. Nikmatin tapi gak tenggelam di nikmatan itu enggak. Kira-kira apa ya yang bikin seorang Mbak Im ini... Di usianya yang sekarang gitu ya... Punya perspektif yang cukup matang menurut gue? Hmm... Gak tau ya. I've been dealing with many things. Oh iya. Kayak... Ya selama... Dari kecil kan udah biasa ya... Ya... Shooting apa segala macam blablabla. Itu kan kayak... Orang ngeliatnya cuma, oh Mbak Im shooting gini-gini. Kan mereka gak tau apa aja yang kita lewatin di situ. What happened ya. Before and after that. Kan gak tau. Ini... Gue mau tanya juga Im. Lo pada saat 5 tahun itu terjun ke dunia... Dua tahun setengah aku masuk entertain. Hah? Dua setengah tahun mau... Mau tiga tahun lah. Oke lah ambil tiga tahun ya kak ya. Ambil tiga tahun. Tiga tahun aku ambil kak ya. Kalau keempat kelemahawan kak. Gak bisa lah. Kalau sebelah tiga setengah soalnya ya. Oke. Tiga aku ambil ya kak. Tiga tahun. Kalau lo boleh sekarang kayak flashback ke momen itu ya Im. Oke. Kayak sebenernya... Misalnya lo ngeliat gitu. Baim kecil yang tiga tahun sekarang nih. What do you wanna say? Aku ngeliat... That version of me. Iya that version of Baim. Aku cuman bilang semangat ya. Misalnya aku bilang... Misalnya aku bukan Baim ini ya. Benar. Terus aku ketemu anak kecil itu. Aku bakal bilang... Kamu adalah seorang Baim Al-Katiri. Bukan si Aim ini. Bukan si Aim Cilik ini ya misalnya. Ya apa? Aku cuman ketemu dan aku bilang semangat ya dek. Ya apa? Kenapa kok semangat ya dek? Karena... Capek. Oh ya? Banget. Parah. Oh ya? Oke. I always love to listen... People's story. Makanya gue selalu opening kan... When someone's story. Oke oke. It's a history. Dan... Gue tuh selalu mencoba untuk melihat... Perspektif yang lain gitu loh Im. Oke bagus. Orang kan liatnya yang... Kejadian nih ya... I talk nih 45 menit gitu. Tapi dia gak liat seharian ini... Si Christine udah ngapain aja. Si Baimnya udah ngapain aja. Ya benar benar. Nanti begitu di cut ini Christine akan ngapain aja. Baim akan ngapain aja. Benar benar. People don't know that. Oke. It's affect your... Physical... Sorry. Apa namanya? Psikologi... It's affect your mental health? Enggak. Oke. Enggak. Untung aja enggak. Alhamdulillah enggak. Mungkin kayak... I'm okay with that. Mungkin kayak... Aku gak ada ngerasa masa kecilku kurang gak? Oke. Cuma masa kecilku beda aja dari orang lain. Hahaha. Mungkin kalau orang kecil biasanya main di taman blablabla. Aku main di lokasi shooting dah. Itu aja bedanya. Jadi... Enggak. Enggak ada masalah di mentalku enggak? Oke. Enggak masalah. Semuanya no problem. Aku cuma punya masa kecil yang berbeda. Bukan bermasalah enggak. Cuma berbeda. Tapi are you happy? I'm happy with that. Maunya... It's an experience that nobody have. Oke. Karena gak ada anak seumuranku yang shooting di saat itu. Oh di saat itu ya. Maksudnya kalau sekarang mungkin ada beberapa. Enggak. Sekarang kayaknya pun yang kecil kayak gitu banget. Ada beberapa. Sekarang ada beberapa mungkin ya. Tapi kalau zamanku itu cuma hitungan jari doang. Iya, iya, iya. Dan dulu... Awal aku jadi artis juga kan dari abang aku. Jadi dulu tuh aku di Bogor. Aku tinggal di Bogor. Aku tinggal di Bogor. Aku, mama, abang. Tante. Iya, tante akhirnya sempat sekolah SMA di Bogor. Oke. Terus abang sama tante tuh jalan-jalan ke mall. Iya. Abang, tante jalan-jalan ke mall. Sama om juga. Bertiga. Terus ada lomba fashion show. Oh, enggak ya. Enggak ada. Dan akhirnya udah deh, ikut. Abang ikut kayak lomba-lomba kecil di lobby-lobby mall itu biasanya kan. Aku tahu, aku tahu. Terus kayak abang ikut. Abang gue tuh ikut. Dan abang menang. Jelas dong abang menang di situ. Dan salah satu jurinya itu produser satu film atau sinetron itu lah. Dan dia minta, ayo deh mau gak casting gini-gini ini. Oh iya mau dong. Oke. Siapa yang nolak gitu kan. Itu kesempatan. Kesempatan gak datang dua kali. Dan di situ posisi kan tinggal di Bogor. Casting di Jakarta. Otomatis kita naik motor. Motor? Boncian ber... Empat. Ini gak boleh tiru ya. Ini gak boleh tiru. Ya bener. Gak boleh, gak boleh ya. Tapi ini masalahnya ya. Itu kita gak punya mobil. Bisa naik RR sekarang guys. Oke. Bukan ikut membayar tapi lebih aman ya. Oke. Jangan tempat ya guys. Beda jaman. Beda jaman. Beda jaman ya. Sekarang kalian udah oke nih. Oke oke lanjut. Itu udah kita naik motor itu mama, abah, abang, sama tante. Aku gak ikut. Oke. Aku gak ikut. Aku masih di Bogor. Di situ ditinggal. Oke. Dan abai casting. Dan dia diterima langsung dimasukin satu sinetron. Langsung diterima di satu sinetron. Ya. Terus akhirnya ya udah abai udah mulai syuting kan beberapa hari. Dan itu selalu pulang pergi Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Oke. Dan ada satu hari itu aku ikut. Aku diajak ikut. Hmm. Aku diajak ikut. Aku masih belum seberapa lancar ngomong di situ. Iya lah. You were kayak dua setengah tiga tahun lo. Masih kayak kebayang sih gue. Iya kan. Terus? Terus sampe situ orang bilang kayak. Eh ini adiknya lucu gitu loh. Ini adiknya lucu. Mau gak di syuting juga gini gini gini. Yes. Terus kayak. Oke. Ya kan. I didn't decide. Maksudnya kan mama doa yang mutusin. Terus kayak. Ya udah gak apa-apa coba aja dulu. Dan di situ aku diajar ngomong. Oh oke. Mungkin kalau bukan karena saat itu. Mungkin aku gak bakal secepat itu bisa ngomong. Karena aku telat ngomong. Ya. Aku dulu telat termasuk. Mana ada anak umur dua setengah tahun belum bisa ngomong gitu kan. Normalnya kan dua tahun. Ya. Ya benar. Satu setengah tahun dua tahun udah bisa ngomong. Aku dua setengah tahun belum bisa ngomong. Oke. Dari semuanya ini ya Im. Sebelum kita nanti beranjak ke Mbak Im yang enam tahun, enam tahun dan lain-lain. Kalau Mbak Im ngeliat ya. Apa sih yang Mbak Im suka. Dari seorang AIM yang kecil ini. Yang umur tiga tahun. Itu sinetronnya berapa lama Im? Sebelum akhirnya pindah pesantren? Aku shooting sinetron maksudnya. Iya. Ya itu dari umur tiga tahun itu tadi. Sampai kapan loh? Sampai aku umur sembilan. Eh aku umur sembilan delapan sembilan tahun itu masih sinetron. Terus aku masih ambil talk show dan lain-lain juga semuanya. Let's say. Lima sampai enam tahun ya. Let's say. Itu malah produktifnya ya? Tujuh tahun. Oke kita ambil Kak tujuh tahun gak masalah. Iya gak apa-apa. Bukan problem. Enggak yang nawar disini ya. Tujuh tahun itu ya. Apalagi masa-masa kecil. Apa sih yang AIM 17 tahun ini suka sama gak suka? Pada saat di momen itu. Di tahun itu. Di umur itu. Aku kurang. Aku kurang. Aku enggak. Aku terbilang tadi aku enggak kurang. Enggak kurang. Enggak kurangkan waktu main. Enggak. Cuma aku kurangkan privacy aja waktu itu. Maksudnya kayak. Aku enggak bisa. Maksudnya kemana-mana tuh susah. Di saat itu kan ya. Aku lebih dibat. Aku kedupan bodyguardku delapan orang. Aku kedupan bener-bener yang jaga tuh delapan orang. Oke. Bener-bener serame itu. Terus dulu aku setiap pulang show tuh. Mobilku dulu gak bisa jalan. Bener-bener ditutupin orang semua. Oke oke. Itu pernah ada masa-masa kayak gitu. Dan aku serang-masa kayak. Aduh. Kenapa sih? Kayak. Aku. I'm always enjoying. Kayak. Yaudah syuting blablabla. Walaupun kadang-kadang ngambek dan lain-lain itu wajar kan ya. Anak kecil. Tapi. Kalau pas lagi ada kayak. Ya itu ganggu privacy aku banget. Tau gak suka. Kayak aku kemana-mana. Dikelumunin orang apa itu. Atau gak. Ini menarik karena ada beberapa waktu yang lalu. Kan ada nih seorang influencer masuk di timeline aku gitu ya. Ada ayahnya. You know it? You know the story? Lanjut lanjut. Oke. Jadi ayahnya ini. Keluarga ini quite famous. Content creator. Lalu anak ini gemes banget. Yang cowok ini. Gemoy banget gitu kan. Terus ya mungkin pada saat ketemu orang pegang pipinya dan segala macem. And dia tuh punya anaknya ini punya kulit sensitif. Jadi ya pastinya bermasalah dan lain-lain. Cuman kan kadang orang-orang gak ngerti ya. Aduh lo mau pegang aja kok ya. Ini apa segala gitu ya. Tapi kalo lo sendiri yang udah bisa ngerasain gitu ya. Lo tuh sebenernya pengen apa sih kalo anak kecil tuh. Yang digemesin. Dan lo bisa inget memori itu. Lo pengen ngomong apa? Aku lo risih banget. Aku paling gak suka di pegang pipi gue. Tapi semua orang suka pegang pipi gue. Jadi kayak. Orang mau foto nih. Lo ada orang mau foto. Kayak mau foto. Terus dia mau foto terus dia pegang pipi gue. Oke udah. Gak usah foto. Aku di sekecil tuh udah bisa bilang kayak gitu. Kayak aku udah mau foto nih. Dari sebelah ini aku senyum biasa. Terus dia pegang pipi gue. Oke udah. Gak usah gak jadi foto. Karena lo paling gak suka di pegang pipi gue. Kenapa lo? Akhirnya lo menulisin gak? Kenapa kok? Gue gak nyaman ya di pegang pipinya. Pernah gak? Enggak tuh gak suka jadi pegang di bunga. Kenapa ya? Oke. Oke oke oke. Jadi ini ya insertionnya. Kalo akhirnya setelah isu ini lumayan hangat dibahas. Gue juga termasuk temen-temen gue yang melahirkan. Gue selalu tanya. Boleh gak pegang? Dan kalo mau gendong gue dari luar ya. Gue selalu minta lap sama mbaknya. Lap kain yang baru. Jadi dia gak langsung nemplok kesini. Karena gue gak tau nanti ketika gue jadi ibu. Gue suka gak anak gue digituin. Makanya gue menanam-nanam kebaikannya dari sekarang ya. Pegangnya pegang kaki aja. Cubitnya bener-bener kayak gini doang. Gitu yang menyentuh. Karena gue gak mau menyakiti hal itu. Pokoknya intinya gue berusaha menanam apa yang gue gak suka gitu kan. Oke. Back then. Sinetron, 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 sinetron. Nama AIM mulai tinggi pas segala macem. Ada sebuah momen yang akhirnya baru beberapa tahun kemudian terbuka. Bahwa pada saat Mbak Im ini fokus ke sekolah. Karena pastinya usianya masih ke sekolah gitu ya. Mbak Im ini ada di pesantren. Coba kita lihat. Ini ada artikel yang memang. Coba kita mau confirm sama seorang Mbak Im ya. Let's check it out in the present. Dipaksa orang dua masuk pesantren. Mbak Im Cilik ini sudah hafal 9 years ya. Baru tuh Im 20 Oktober yang lalu tahun ini. What do you think? Is it true? Is it true? Aku emang awalnya dipaksa. Semua ada tiga tipikal anak masuk pesantren. Ya oke. Ada yang dipaksa terus dia gak bisa akhirnya keluar. Ada yang dipaksa terus akhirnya dia beradaptasi dan akhirnya bisa. Ada yang gak usah dipaksa, gak usah apa. Dia emang mau sendiri pesantren. Mbak Im masuk ke mana nih? Kriteria nomor dua. Yang aku harus dipaksa dan akhirnya aku mau. Oke gak sejelasnya mau tapi aku bisa beradaptasi. Bukan mau tapi aku bisa beradaptasi dan aku bisa. Ya kayak aku bilang tadi. Jalanin aja deh. Is it good? Kalau misalnya you can stop. Oh ya udah oke ini jalanku ya aku mau jalanin. Tapi namanya orang. Aku bilang tadi. Ada gini. Ada tiga tipikal kan tadi. Ada yang dia didorong. Dia dipaksa. Dan dia kayak oke ini bukan jalanku. Dia akhirnya tetep lompat dari jalan itu dia keluar. Ada yang didorong dan akhirnya dia didorong sama aja. Didorong ke jalannya sendiri tapi dia harus didorong dulu. Itu. Aku yang harus didorong dulu baru akhirnya bisa. Oke. Dari masa didorong sampai akhirnya bisa. Untuk yang case pesantren ini ya. Oke. Ini mungkin juga ada temen-temen yang tahun depan udah mau dimasukin pesantren nih. Kak aku bingung banget nih. Gue harus gimana ya. Gue gak ngerti banget nih gitu kan. Menurut lo apa yang paling struggling sampai akhirnya fasenya dari acceptance. Eh dari didorong sampai acceptance. Yaudah aku bisa. Gitu. Jadi ini tergantung orangnya. Gak semua orang bisa dan gak semua orang gak bisa. Gitu loh. Jadi. Gak semua orang bisa dan. Gak semua orang yang mikir kalau dia gak bisa. Padahal. Kamu bisa. Cuma. Mindsetmu aja yang bilang kamu gak bisa. Padahal asli kamu bisa-bisa aja. Kamu bisa bertahan gitu loh. Oke. Nah. Lo kan maksudnya maksud gue adalah lo tuh masuk dari dunia entertainment dulu. Terus akhirnya ke dunia pesantren ya. Iya. Menurut lo kalau orang luar. Wih beda banget nih kayaknya nih. Di dunia glamour. Yang di. 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 Puja-puja orang. Ke ancol. Ya. Kedufan aja harus havan orang. Wudigartnya gitu ya. Sama ini lo harus membaur ya. Bangun. Teng. Gue gak tau kalau pesantren itu gimana ya. Tante kalau misalnya kesusteran gitu ya. Jam tujuh bangun lo diloncengin lo harus bangun gitu. Iya. Semua orang cuci piring ya semua. Semua hidupnya teratur gitu. Iya bener. Sama. Gak ada yang spesial. Bener. Menurut lo bedanya. Akhirnya si jumping. Emotionnya seorang Mbak Im tuh gimana tuh. Oke 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 oke. Ehm. Orang mikirnya pasti kayak. Oh bakal shock banget dong. Pasti. Karena. Nah itu tadi bilang kita kan harus bisa beradaptasi. Yes. Dan aku gak bisa secepat itu beradaptasi. Aku kabur-kaburan awal lah. Awal sempet kabur juga dari pesantren. Berapa lama tuh seasonnya? Ayo sering. Kayak dalam waktu beberapa tahun aku sering kayak. Nanti sehari kabur nanti balik lagi. Sorry sorry gue mau nanya. Gini. Lu kan pesantrennya di Malang kan? Di Solo pernah. Oh di Solo pernah. Dua tahun aku di Solo. Terus aku tiga tahun di Malang. Oke. Parents family di Malang. Malang. Nah itu kalau pesan. Kalau sekolah. Kita kabur. Kita kabur kemana. Abis itu kan jam sekolah pulang gitu. Nah kalau pesantrennya gimana? Kaburnya kemana? Ehm. Aku dulu kabur tuh. Aku pernah kabur ke rumah. Kayak udah aku sompek. Boleh? Aku lagi kayak. Aku gak mood sekarang gitu. Semuanya kayak bilang. Oke. Aku lagi gak mau. Yaudah. Let's take a break bentar. Ah nice. Dan ketika aku udah tenangan. Aku balik lagi. Oh wow. Kira-kira apa ya? Itu yang bikin aku bisa bertahan. Itu bisa. Maksudnya di usia yang seperti itu. Again ya. Ini kan masa penerimaan. Ada yang kayak gini ya. Pokoknya. Gue gak mau. Apapun itu ya. Misalnya gue gak mau teh ini. Ini titik. Gue capek. Tiap hari disuduhin teh manis. Itu sama manjoto. Gue gak mau ya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kayak. Enggak. Aku lagi capek nih minum teh ini. Aku gak mau minum teh. Aku mau pesen kopi. Tapi besok aku pesen lagi teh ini. Gak masalah. Beda. You know my point right? Aku tahu. Apa yang membuat Baim tuh kayak. Oke aku capek sama teh ini. Aku mau ini dulu. Nanti baru ini lagi. Aku baru ini lagi. Apa kira-kira? Gini. Gimana ya Basya? Oke gak apa. Kita punya masing-masing waktu. Durasi kita 45 menit. Kalau dibilang kayak. Ada saatnya. Kan kita kayak udah bosen sama sekali. Bosen. Rutin. Rutin. Itu kan something rutinitas. Kayak. Di pesantren. We do the same thing everyday. Every week. Every minute. Every hour. Setiap jam, setiap hari tuh kayak. Gak ada yang beda. Iya. Kayak yaudah itu doang. 247 yang kita lakuin itu itu-itu doang. Dan. Ya. Aku gak. Gak secepat itu buat beradaptasi dong. Dan selama. Aku dua tahun. Di Solo. Itu tahun pertama aku masih kayak gitu. Dan tahun kedua aku udah biasa. Terus aku pindah ke Malang. Di Malang tahun pertama itu. Dua tahun terakhir aku biasa. Sorry. In total berarti berapa lama? 5. Masuk dalam dunia pesantren. 5 tahun ya. Oke. Selama 5 tahun di dunia pesantren. Bukan dunia ya. Sorry. Di masa pesantren itu ya. Dari yang Solo dan juga Malang. I wanna ask you. Apa yang paling lo sesali. Yang pernah lo lakukan. Sama apa yang paling lo. Wah ini pelajaran berharga banget nih. Ketika gue hidup mandiri di pesantren. Oke. Yang mau sesalin dulu. Boleh gak masalah. Yang mau sesalin. Mungkin. Aku gak se. Apa ya. Gini. Gak seapa. Aku gak seserius temen-temenku yang lain di pesantren. Oke. Itu bener. Karena bedanya gini. Orang pesantren. Kebanyakan kan. Buat nurunin ilmunya. Makanya kayak. Dia mau ngajarin ilmu yang dia pelajarin di pesantren. Makanya kayak. Orang mau pesantren. Dia belajar. Biar dia bisa ngajarin orang lain. Ya kan. Oke. Iya kan. Dan aku bukan yang itu. Aku pesantren selama 5 tahun. Dan aku gak. Gak berani buat ngajarin ilmu ke orang lain. Aku lebih mending. Pesantren ku yang 5 tahun tuh. Aku keep buat aku sendiri. Oh. It's a new perspective for me. Karena biasanya gini. Misalnya orang tuh. Yang paling general aja deh ya. Gitu ya. Orang mau S2. Ada beberapa. Yang tujuannya. Ini lingkungan gue ya. Yang ingin mengajar di S1. Supaya. Berfungsi Kak nih. Menjadi amalan. Ilmu itu beneran amalan bukan? Iya dong. Nah jadi kayak. Aku ingin mendapatkan gelap ini. Aku bisa memberikannya kepada yang lain. Gitu kan. Tapi ini kan ilmu agama. Ilmu agama kan. Apa yang menurut lo jadinya? Karena. Kalau ilmu agama. Kita ngajarin. Terus kita ada ngajarin. Dan ketika kita ngajarin itu. Ada kesalahan dikit aja. Iya. Dan otomatis kesalahan itu mau. Kita gak bisa ngelak. Itu pasti dari kita sendiri salahnya ya kan. Sure. Karena kita dulu. Mungkin kita pas belajar. Kurang fokus gitu kan. Karena kalau kita pas ngajar. Terus kita ada salah dikit. Itu kan kesalahan itu. Nurun ke orang ini dong. Iya. Dan gimana kalau misalnya kesalahan yang. Aku turun ke orang ini. Nurun yang lain. Terus nurun-nurun. Itu bakal dari dosaku semua dong. Oh oke. Itu perspektif baru untuk gue. Iya. Karena. Kalau misalnya. Aku ngerasa kayak. Ilmu yang aku pelajarin itu. Kurang dalam. Aku gak siap buat. Nurun ilmu lain itu. Ke orang lain. Ilmu itu ke orang lain. Tapi. How about. Manusia ya tempat yang salah. Walaupun siapapun ya. Ya oke oke oke. Tembuka agama apapun. Manusia itu tempat. Pasti kita namanya. Namanya kita masih. Tinggal di bumi ini. Masih ada celah untuk kesalahan gitu kan. Tapi kan. Bukannya lebih bagus kita. Meminimalisir kesalahan itu. Betul. Betul. Karena walaupun oke. Manusia tempat kesalahan terus. Emang kita harus salah terus. No. Oh exactly. Kita harus. Usahain mau gimana juga. Meminimalisir kesalahan itu dong. Kalau bisa malah gak bisa ada kesalahan. Tapi gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Apa sih standar yang sampai akhirnya. Menurut lo ya. Ini di usia lo yang sekarang gitu ya. Ntar kalau misalnya 25. Mungkin ketika ada. Badai kehidupan datang Kak. Mungkin beda lagi gak masalah gitu kan. Kayak apa sih yang kayak perlu dikejar sama Mbak In. Sampai akhirnya gue. Oh iya gue yakin nih. Gue bisa. Membagikan apa yang. Gue percaya. Apa yang gue tahu. Untuk kepada banyak orang. Hmm. Maunya. Gimana gimana gimana. Kan kalau tadi kan lo bilang. Gue sih belum. Sampai sekarang belum berani ya. Oh iya. Untuk membagikan. Karena menurut gue. Gue nih meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Oke. Sampai di titik mana. Atau statement apa. Yang bisa bikin. Akhirnya kayak. Oh iya nih. Di momen ini. Aku ingin berbagi. Enggak ada. Karena. Oke. Niat gue pesantren bukan buat ngajar. Ah. Tapi niat gue pesantren. Kan pertama tadi dibaksa. Iya. Terus yang kedua aku mikirnya kayak. Oke. Karena aku lebih pengen kuliah umum. Aku gak kuliahnya gak ngelanjutin ilmu doang. Maunya kuliahnya kan gak ngambil kayak. Kan kebanyakan orang lulus dari pesantren. Ngambil kuliahnya bahasa Arab. Atau ilmu agama. Oke oke oke. Blah-blah. Kan tuh ada kuliahnya. Ada jurusan yang lain beda. Kan aku gak. Aku mau ngambil kuliah umum. Jadi kayak aku lebih mikir. Ya udah aku pesantren selama lima tahun ini aku ambil ilmunya buat. Pemahamanku sendiri. Karena agama itu bukan diketahui tapi dipahami. Oke. It's so good. Tapi kalo gue boleh tanya. Value apa yang paling lo pegang di season hidup lo yang saat ini? Hmm. Value diriku sendiri. Sure. Gak tau. Aku masih belum tau. Maksudnya kayak. Kan kamu bilang tadi. Aku selalu merasa cukup. Iya. Di suatu keadaan. Tapi memang aku selalu merasa gak cukup sama diriku sendiri. Ah. Gitu. Oke. Kalo misalnya value-nya masih dicari gitu ya. Misalnya gini. Gue juga masih mencari value gue nih. Misalnya ini sama gitu ya. Tapi kayaknya di musim ini. Ya either itu mau Desember, November gitu ya. Gue merasa Tuhan nih lagi ngomong sama gue. Bahwa gue tuh harus lebih bersabar. Lebih tenang dan lain-lain. Oke itu aja yang gue pegang dulu. Untuk days like days gitu. Gue jalanin gitu ya. Kalo di Baim sekarang. Di season hidupnya Baimnya sekarang apa? Hmm. Aku masih pengen banget bikin mama gue bangga. Oh ya? Karena selama 17 tahun ini. Apa yang bikin mama bangga? Hah? Aku selalu mikir kayak gitu. Aku selalu mikir kayak. Oh this not enough. Yang aku lakuin ini kurang gitu loh. Aku selalu mau ngelakuin. Dan something more. Dude, don't be so hard with yourself. Hmm. Tapi selama kita sanggup. Iya. Iya. Tapi kita butuh apresiasi kan? Yes. Of course. Dan apresiasi itu aku anggap kurang. Kenapa apresiasi itu dianggap kurang? Kenapa? Bisa ngelakuin yang lebih. Karena aku tipikal orang yang udah di apresiasi. Aku bangga dan aku bakal berhenti gitu loh. Oh wow. Hahaha. Aku bangga. Oh ya udah ini cukup. Terus nanti kalau udah mikir cukup kayak. Enggak deh kayaknya kurang. Eh lagi. Oh wow. Ciao. 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 Ciao.